Sosoknya menjadi perhatian karena ia diisukan masuk kabinet Prabowo-Librand. Siapakah Sugiyono sebenarnya? Sugiyono merupakan Wakil Ketua Komisi Satu DPR RI yang menjabat sejak 2023 lalu hingga saat ini. Pria kelahiran Takengon Aceh ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Green Drive. Sugiyono menghabiskan masa kecil dan remajanya di tanah kelahiran Aceh hingga tahun 1994. Setelah lulus SMP, Sugiyono melanjutkan gincang pendidikannya ke SMA Tarunan Nusantara Magelang. Selanjutnya, Sugiyono mengambil ilmu di Norwich Military Academy, sebuah perguruan tinggi militer di Amerika Serikat. Pria kelahiran 11 Februari ini juga pernah menjadi projurit komando pasukan khusus dengan pangkat Lieutenant 1. Sugiyono dikenal sebagai pemuda cerdas yang ada di lingkaran terdekat Prabowo Subianto. Bahkan, Sugiyono pun mempunyai julukan sebagai anak ideologis Prabowo. Sosok Sugiyono digadang-gadang menduduki salah satu kursi Menteri Kabinet Prabowo-Librand pasca pernyataan Adik Prabowo tersebar luas. Adik Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Kusumo, mengatakan ada empat alumus SMA Tarunan Nusantara yang masuk kabinet. Partai Gerindra ini kalau memang dikatakan muda ya masih muda karena hadir di tahun-tahun di saat reformasi itu sudah berjalan kurang lebih. Dia 10-11 tahun ya waktu itu, 6 Februari 2008. Partai Gerindra ini didirikan karena ada rasa tidak terima dari kita, dari para pendiri-pendiri ini bahwa kok bangsa ini bangsa yang kaya, bangsa yang besar, tapi keadaan rakyatnya miskin. Sebenarnya tesis ini juga berasal dari pemikiran Pak Prabowo jauh sebelum Partai Gerindra berdiri. Waktu itu beliau sudah menyuarakan ini lewat partai politik yang waktu itu beliau pilih, tapi tidak ada resonansi dari partai tersebut. Sementara perasaan tidak puas itu terus-menerus mengganggu, terus-menerus menggayut dalam pikiran para pendiri Partai Gerindra, kok ya bangsa ini kaya tetapi masyarakatnya sebagai miskin. Kok ya bangsa ini yang kalau dilihat dari sejarahnya selalu didatangi oleh bangsa-bangsa asing, karena kalau kita nggak kaya kan ngapain bangsa-bangsa lain datang ke sini kan? Terus diambil kekayaannya, tapi kok tidak ada, bahkan setelah sebelum itu terjadi sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan kok masih seperti itu? Seperti yang berkali-kali dikatakan oleh Pak Prabowo lewat paradoksi Indonesia, bahwa kita itu sebenarnya sebagai bangsa itu punya berbagai sumber daya. Kita, perdagangan internasional kita, waktu itu terus mengalami surplus, keuntungan. Tapi kok ya masyarakat kita masih ada yang, bukan masih ada, malah kalau kita ngambil benchmark-nya Bank Dunia, lebih dari separuh masyarakat Indonesia itu masih ada di kategori miskin. Kemudian bangsa ini juga tidak berkembang sebagaimana layaknya, seharusnya sebuah bangsa yang besar. Dari situ kemudian kita temukan berbagai macam data-data, berbagai macam bukti dan fakta-fakta bahwa ternyata benar, bahwa negara ini kekayaannya terus-menerus mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu, harus ada yang berani menyampaikan ini, harus ada yang menghentikan semua ini. Kenapa? Karena jangan sampai bangsa yang begitu besar ini, jangan sampai anugah Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada kita, tidak kita syukuri. Kita rusak, kekayaannya kita biarkan diambil orang, masyarakatnya kita biarkan menderita. Itu tidak boleh. Jadi harus ada yang menghentikan ini semua. Oleh karena itu, karena tadi perjuangan politik Pak Prabowo di partai lain, tidak bisa sejalan atau selaras beliau mendirikan partai ini, bersama-sama dengan beberapa pendiri yang lain, dan berharap ya partai ini bisa menjadi alat perjuangan untuk itu tadi, mengembalikan Indonesia ke jati diri yang selayaknya, menjadi sebuah negara yang besar, masyarakatnya adil, ma'amur, sejahtera, seperti juga yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini lewat perjuangan mereka, dan juga dikantumkan dalam kebukaan dalam mendasar partai. Benarkah si Gion akan menjadi salah satunya? Ia mengatakan, enggan berandai adanya terkait hal ini, dan keputusan tersebut merupakan hak presiden. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.